kita teori time dulu sebelum melihat salah satu soal jam itu juga sama waktu itu juga sama bisa diketik langsung misalkan saya nulis seperti ini ya jadi maksud saya adalah 12 itu jam 45 itu menit 56 itu detik tapi bisa juga menggunakan function namanya time time itu yang diisikan pertama jamnya kemudian menitnya kemudian detiknya hasilnya sama tadi titik 2 pak ini titik-titik pak kan tidak sama ingat ini masalah tampilan tampilan itu efek for mat jadi kalau kalian tetap mau pakai titik 2 seperti ini seperti yang awal tadi saya ketikkan ya ganti formatnya jangan bingung disitu terus kalau data jamnya sudah betul bisa diambil bagian per bagian jam dipanggil dengan fungsi hour ini diambil dengan fungsi minute ini diambil dengan fungsi second nah tinggal di jadikan general terus kalau saya sudah bisa motong seperti ini apa gunanya pak sama dengan data tanggal tadi bisa kita cari jumlah jamnya jam 8 15 pagi sampai jam 15 30 sore lebih 15 detik berapa jam ini juga sama tinggal anda kurangkan ini ke sini bacanya gimana pak 7 jam 15 menit 15 detik jadi mode pertama kalau saya kurangkan itu hasilnya tetap berbentuk data jam kalau tanggal tadi kan enggak tanggal saya kurangi tanggal hasil akhirnya apa angka tapi kalau ini tetap berbentuk data jam ada jamnya ada menitnya ada detiknya maksudnya gitu jadi dari jam sini sampai jam sini ada 7 jam 15 menit 15 detik sekarang kalau saya ingin berbentuk angka beneran bagaimana pak kalau ingin berbentuk angka beneran kalikan 24 nah satu hari 24 jam maka akan berbentuk angka cara membacanya bagaimana pak jam 8 15 pagi sampai jam 15 30 lebih 15 detik sore itu ada 7 seperempat jam 7 7,25 jadi kalau misalkan saya sisakan 2 desimal ini kan 7,25 7 seperempat sama kan dengan ini 7 jam 15 menit itu kan 7 seperempat jam 7,25 lah kalau sudah berbentuk angka bisa digunakan untuk mencari menit juga dalam bentuk angka berarti berarti ya pak jumlah jam kalikan 60 karena 1 jam 60 menit jumlah detik juga sama jumlah menit kali 60 tinggal digeneralkan jadi 7 seperempat jam jumlah menitnya ada 435,25 menit jumlah detiknya ada 26.115 detik yang belajar kedokteran misalkan kita samakan nih detak jantung itu dengan detik misalkan walaupun mungkin lebih cepat ya itu jantung kita dari jam 8.15 pagi sampai 15.30 sekian detik ini berdetaknya sudah 26.115 kali loh banyak kan ya itu jeda sedikit saja nangis so gulung-gulung ya kalau jeda sedikit saja artinya dari mulai lahir sampai sekarang hitungan itu jumlah detiknya kira-kira jantung kita lelah atau enggak jangan sampai lelah mandek ya nangis pemanfaatnya bagaimana pak kita lihat nanti ada untuk nagih utang fungsi tanggal itu bisa untuk nagih utang yang pernah ngutangkan ya misalkan ada tanggal pihutang ada tanggal hari ini asumsikan 10 Januari 2006 itu tanggal hari ini ngutangnya tanggal ini tanggal ngasih utangnya ada berapa hari ya kan simple ini ini lihat ini sendirian fungsi apa kalau sendirian fungsi absolut harus digunakan kalau enggak kamu gunakan salah nanti jadinya ini sudah 66 hari ngutang ini 37 hari ini baru 8 hari ini sudah 97 hari dan seterusnya berarti semua totalnya bagaimana bisa bisa dengan mengerti fungsi tanggal dan jam jadi simple kamu ngutangkan sudah berapa duit atau ditarik aja ya bisa ini kesini sudah sekian duit ya kalau sudah 66 hari jatuh tempo enggak waya nagih enggak saatnya nagih enggak nah ini nanti lihat soalnya disini bila jumlah hari belum lewat 30 maka tampilkan nilai pihutang ya kan bila jumlah hari belum lewat maka tampilkan nilai pihutang jumlah harinya ini belum lewat itu apa lebih kecil atau lebih besar soal cerita lebih kecil lebih kecil dari 30 tampilkan nilai pihutang yang ini berarti tidak menampilkan apa-apa kenapa 0 pak karena yang kita munculkan sebagai hasil itu angka maka musuhnya sebaliknya nilai sebaliknya ya harus angka diingat-ingat itu ya jadi asumsinya ini masih nanti sampai tanggal 30 itu masih belum ditage kalau yang sudah 0 ini berarti sudah melewati 1 bulan kan kemungkinan sudah ditage misalkan permainnya perbulan misalkan tagihannya perbulan ya ini bisa di format lihat ya ini jangan diisi strip loh karena hasilnya yang depan ini angka musuhnya kebalikannya juga harus angka memunculkan strip dan seterusnya itu efek dari format nah nanti sisanya sama lewat 60 hari blablabla dan seterusnya sekarang yang time yang time bagaimana ini kayak gini contohnya jam masuk jam 8.15 keluar jam 19 berapa jam kerjanya nah ini dengan ngerti Excel jadi simple tinggal dikurangi aja nah ini boleh dijadikan dalam bentuk short time nah kayak gini berarti 11 jam 30 menit 12 jam 38 menit 8 jam 20 menit dan seterusnya tapi kalau dalam bentuk desimal ya seperti ini berarti kalian kalikan 24 misalkan seperti ini oh generalkan maaf ya generalkan atau numberkan nah ini baru bisa muncul nah kayak gitu ini ini dalam bentuk angka 11.5 jam sama kan dengan 11 jam 30 menit sama kan 11.5 jam jam kerja normalnya 8 jam per hari ya jam kerja normalnya 8 jam per hari jika kurang dari 8 jam maka jam kerja normal adalah jumlah waktu kerja itu sendiri berarti bagaimana jawabnya namanya bagaimana jika jam kerjanya kurang dari 8 jam maka jam kerjanya adalah jam kerja itu sendiri sebaliknya tetap ditulis 8 jam misalkan saya kerja 10 jam jam kerja normal saya 8 jam masuk akal gak saya kerja sampai 10 jam jam kerja normal saya berapa ya 8 jam terus kelebihannya lembur masuknya tapi kalau saya kerja kurang dari 8 jam misalkan saya masuk jam 8 pulang jam 11 kan kurang dari 8 jam ya jam kerja normalnya sesuai dengan jam yang saya masuk ingat ini logika nanti kalau kalian bagikan keuangan gaji ojok ngawur dilihat salah ngitung ini perusahaan rugi contoh seperti ini ini kerja sampai 11 setengah jam normalnya 8 jam terus kelebihannya masuk sini ada gajinya sendiri-sendiri nanti yang orang ini kerja cuma 5 jam 5,9 5 jam terus jam kerjanya berapa enggak sampai 8 jam kan ya ditulis apa adanya ini masuk akal logika masuk akal ini nah baru kita ngomong jam lembur bagaimana jam lembur dengan simpel jam kerja kurangi ini persoalan yang sampai sini nah ini 0 ya sudah enggak lembur yang contoh yang bisa negatif mana yang bisa negatif kadang bisa kalau salah rumusnya bisa negatif ini dikurang ini dikurang ini bisa negatif alhamdulillah jam lemburnya langsung otomatis 0 jadi masuk jam sekian pulang jam sekian ya tidak ada lembur kan ini lebih ada lembur nanti muncul upah pokok upah-pokok gimana upah kerja pokok diisi berdasarkan tabel gaji dengan kunci golongan ini upah pokoknya diambilkan dari sini haluk up haluk haluk ya risa apa haluk up haluk up haluk up haluk up ya yang lain yang lain ada yang jawab haluk up gak ayo siapa yang jawab haluk up tak kasih hadiah naik beca kalau jawab haluk up eh maaf kalau jawab haluk haluk kuncinya golongan datanya dibuat memanjang ke kanan ini menggunakan horizontal look up ya kunci sambungannya ini datanya ini jangan lupa dikunci baris yang mau ditransfer baris kedua penghubungnya urut akan bisa muncul gaji pokoknya total upah jam kerja normal kali upah kerja pokok plus 1,5 kali jam lembur kali upah pokok jadi ada dua unsur ya disini ya pertama jam kerja normal kali upah pokok yang ini kali ini ditambah 1,5 dikali jam kerja lembur dikali i9 ya upah pokoknya enter oh 1, maaf ini indonesian ya kan dibagi dua aja jendelanya jawabannya sama ya nah ini soal yang sangat-sangat sederhana sebenarnya nanti di dunia kerja ada pajaknya ada tunjangannya potongan A potongan B sampai akhirnya ketemu total upah tapi konsepnya semuanya bisa menggunakan logika Excel dan itu hasilnya bisa lebih cepat ya soal nanti ada pelaporan pajak dan sebagainya kalau Anda sudah sampai materi pajak memang ada aplikasinya sendiri tetapi Excel ini bisa dipakai untuk perhitungan harian dengan cepat nanti pelaporan pajaknya datanya tinggal ngambil dari Excel-Excel yang sudah kalian hasilkan pajaknya berapa ya ada kolom tentang pajak disini potongannya berapa ya tunjangannya berapa ada semuanya disitu baru ketemu total upahnya sumbernya dari mana jam masuk jam keluar apa ini absen harian kalau Anda kerja di perusahaan pasti ada absen harian pakai finger bisa pakai check lock bisa nah gitu ya ya itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan hari ini sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan monggo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati